Pemirsa Presiden Jokowi Dodo merespons perihal menantunya sekaligus Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang resmi menjadi kader Gerindra. Jokowi Dodo mengaku sebagai orang tua ikut mendoakan. Wali Kota Medan, Bobi Nasution yang juga menantu Presiden Jokowi Dodo resmi bergabung ke Partai Gerindra. Selain itu, Bobi juga mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur sumut ke Partai Pimpinan Prabowo Subianto tersebut. Presiden Jokowi Dodo menyerahkan hal itu kepada Bobi karena sudah dewasa dan merupakan tanggung jawabnya. Tanyakan ke Bobi Nasution langsung, karena sudah jadi orang tua, sudah dewasa, tanggung jawabnya, kemandirannya ada di dia. Jadi tanyakan langsung ke yang bersangkutan. Terima kasih Pak. Orang tua yang mendaftarkan. Di sesuatu lain, PDA Perjuangan tak ambil pusing dengan keputusan menantu Presiden Jokowi Dodo sekaligus Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang berlabuh ke Partai Gerindra. Politisi PDA Perjuangan, Andreas Hugo Pereira, mengaku tak lagi memiliki urusan dengan Bobi. Anggota Komisi 10 DPR itu pun mengungkapkan, PDA Perjuangan sudah memiliki calon yang akan diusung di Pilgub Sumut 2024 untuk melawan Bobi Nasution. Saat ini, PDA Perjuangan masih melakukan proses penjaringan calon. Urusan mereka itu, gak campur kita soal itu. Jadi PDIP gimana? Gak, saya gak campur soal itu, itu urusan dia lah. Kita udah lupa juga soal itu. Tapi kalau misalnya dari PDI, udah ada calon? Gak, gak ada, gak ada urusan dengan Bobi. Kita punya calon sendiri. Siapa bang yang udah kuat di Sumut 2024? Ada beberapa yang sedang melakukan proses, memang ikut proses pencarian, termasuk Gubernur Inkambang. Dulu ada beberapa, tapi ini nanti kemudian masuk di proses penyaringan DPR-DPR baru diputuskan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.